Ladies and gentlemen, kembali lagi di acara podcast yang seperti podcast-podcast pada umumnya Kali ini kita kedatangan bintang lamu yang cukup tenang mah Nggak terlalu sih Iya Dan seperti biasa ada yang kerekam Ada konsumsi-nya Ada magic chair Apu yuk Gak, kamu lapar aku Berjumpa lagi di acara Rumor Podcast Biar kayak temen-temennya Podcast Cangkemen Di syuting Masuk Youtube Podcast Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumor Paling sih Podcast, biar kayak temen-temennya Malas ya Mas, kamu mau mas ya Mas, males kan lo Ini gue buat kasus-kasus pada umumnya Iya 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 Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Terima kasih Belum 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 Jangan kayak konsep dagelan awas gitu loh Baru awal langsung Eh, terima kasih Iya Iya Gimana, gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Langsung yang dark gitu Langsung yang dark ya? Mas Mukti Aku Islam Hahaha Langsung konten Ngamur Apa kabar Mas Mukti? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Sehat Mas Mukti? Sehat Nggak apa ini? Kasur sarjitan Mas Mukti Nyebel lagi Ini Mas Kembali aku nonton konten-konten kalian sebelumnya Mas Mas Mukti Mas Mukti Asli ya Wah ini Mas Mukti 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 aku tuh aku malu banget mas kesinan mas ya gak tau mungkin ada orang yang mau ngaku mas mukliman bukan jadi diri sebagai oh aku lucu SMP mas kan di SMP aku SMP agak tapi seragamu SMA ya kebetulan berpaksa 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 SMP SMP itu kan aku SMP di homeschooling jadi aku sekolah sama bapakku ibu, 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 ibu apa yang ada di smartphone homeschooling di SMP di desa mas yang isinya itu preman-preman sekolah yang di cita tenang mas bisa dicek sekian bagi bekas Gisel gak tatis ayah ehh apalagi disini preman-preman otomatis kalau bersosialisasi aku harus seperti mereka yang pemberani dan tangguh aku akuntan sedangkan aku jadi gimana caranya aku bisa masuk di lingkungan mereka tanpa harus menjadi preman bener paling enggak diganggu juga dipulih teman-teman sama preman tapi tidak menjadi juga di preman bener terus dengan cara ngelucu di kelas ngelucu di kelas ngelucu tapi masih belum jadi tapi lucu tuh udah aku bikin kompetisi sendiri di dalam hati jadi tak hitung lucu itu Oh ya jadi di dalam kelas itu ada rivalnya juga Oh kompetitor namanya Mas Heru kayaknya sekarang udah jualan pokoknya mungkin ya siapa-siapa namanya Heru dia tuh ngelucu juga disitu secara nggak langsung terjadi kayak iri aku jadi tak catat tuh sehari aku lucu berapa Heru berapa Oh mungkin terbiasanya dari dari situ dan aku Alhamdulillah bebas dari bulian dari kompas apa kompas sih kompasi ya dimitain duit ya itu kamu berhasil ngeluk apa strategi itu berhasil berteman sama preman-preman kuih iya berhasil berada akhirnya tadinya cuman biar nggak dibully biar nggak biar bisa serang sama mereka ya tapi akhirnya jadi kompetisi di dalam kelas sama kuih mau Heru untuk berapa golnya apa nih caper sama cewek ya caper sama cewek juga di dalam kelas ada cewek yang cantik Marni siripah itu bukan bukan Rennie mas oh Rennie anak dokter gitu itu Rennie oh Rennie good betul Rennie payus eh soalnya sih nggak ngerti mas ya mas tapi kayak kan juga berhasil berteman dengan preman-preman ya 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 aku yang lucu yang cuman pengen terus jadi kalau mereka mabuk gitu mereka minum-minum ayahku tambulnya aja Oh kalau ngomong-ngomong sama kon gacor terus-ngomong ayo bikin seneng bos gitu wajah bikin seneng bos ya sampai dibayangkan gue kayak aku sama-sama sampai apa aja nih galitasnya gitu bangun apa bangun apa bangun apa bangun apa ya bangun apa bangun apa oh ya biasa tapi bisa tajepnya manteng-sampai ngomong-ngomong bing bokap narkoba korupsi udah pemerintah dan banget ngawih sukorona pernah waktu itu lagi-lagi kriminalnya lagi apa ya paling kriminal gengan pasti gengan sekolah tapi menurutku geng dulu tuh ketemu jarang berantem rembukan rembukan terus kembang ini kono tidak ketemu orang-orang ketemu mulai lalik tapi gengkuh seperti itu hahaha dulu pernah di separing kira-kira masih ketemu orang-orang sekolah ini ketemu orang-orang tahu kalau SMA ketemu pernah sama beda-beda terseru milih kamu mau berantem sama yang mana tapi sumpah aku disitu juga nggak pernah dipilih karena aku kadang berteman juga dengan SMA rival itu Oh emang Mas Mukti ini orangnya friendly sekali karena mungkin awal pengen lucu tuh sebenarnya lihatnya cuma simpel banget cuma pengen bikin nyaman di setiap keberadaanku gitu ada Mukti ada kecurian gitu ya paling nggak suasananya nggak becari nggak kaku walaupun aku tuh enggak ngerasok Wah iya kayaknya salah gitu tapi dari dari mas Mas Mukti ini ini kan biasanya bikin cewek nyaman-nyaman karena sekolah lucu sih yang menurutnya menarik perhatian Hai apakah dari itu Mas Mukti terus mendapatkan hasil jelas disukai Mbak Mbak karena ini jalan saya satu-satunya di sini Oh gitu ganteng yorah semalam aku bakal semuanya mau dispele maksudnya maksudnya aku di bidang lain kayaknya orang nggak bakal tapi mungkin tertarik sih kalau aku bakal semuanya mungkin bakal semuanya cewek juga mungkin disambung aja nggak aku maksudnya kalau dapet ya Alhamdulillah dapat banget tapi kalau sekedar buat huyontok ya sering mas Mukti menghuyoni perempuan cuma dianggap lucuan-lucuan fuckboy itu ternyata salah satu cewek yang sekam saya ini Mas Mukti nggak bisa lupa sama kejahatannya ke Mas Mukti oh sebenarnya bukan kejahatan Mas Api ya yang nyakitin Mas Mukti banget itu maksudnya pernah aku dulu ngedate sama cewek namanya nggak usah disebut ya ini justru aku pengen ngerti siapa enggak usah enggak usah ini syarikat ini syarikat ini syarikat ini syarikat oh iya tahu 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 apa itu aku ngajak jalan dalam posisi motorku masih supra racing oke pelknya pos gak bener yang berapa tujuh belas oke banyak speed owen bisa masuk filmnya masuk filmnya nggak ada kebetulan boneka si game hahaha 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 bapak aku kan atlet oh empat tanggung jawab hahaha hahaha menalisi game itu pasang di motor kondisi motor racing motor setrukan gitu ngajak jalan dulu mau gak makan sama aku bareng oh iya mau nanti kita ketemuan di deket SMP 9 COD oke oke aku kesana sebrit sampai sana ternyata dia pakai motor sendiri oh gitu motornya apa mas semes 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 ini hahaha ngedit banget makanya gue mau ngepe ya Allah gini banget kalau tadi terus si Ie ini mau? iya jadi jatohnya saya pakwal waktu itu hahaha kalau diajar kafe hahaha hahaha yee cacau ya hahaha kaya perasaan yang adanya gue yee edan maksudnya ketika mau motor racing dulu enggak bilang dan mungkin ketemu di kafe kan bisa bisa langsung ke lokasi ya makanya nah ngapainnya disuruh lukun di gang ya SMP di SMP 9 dua orang beda motor terus makan barang makan barang di daerah deket mandala sambel-sambelan gitu hmm ya gue ngerti itu kan aku numpah jeep ngawal sisahan maksudnya benar daya aman kalau jeep terus akhirnya tetap jadi makan jadi makan jadi makan makan tapi ya mungkin itu apa ya sebuah pertanda dari yang di atas bahwasannya aku sama dia enggak cocok oh dari awal aja udah setidak sesuai rencana ya bener gitu terus posisi makan yang bayarin sama aku mas aku waktu itu parkir ya parkir ya parkir aku juga yang bayarin langsung aja enggak ngomontor dia ya enggak ragu mbar parkir ya mandiri ya mandiri tapi ya egonya terlalu ditahan gitu misalnya oh gitu ya punya perasaan dikit gitu itu adalah sekarang dia udah nikah sama udah nikah juragan tempe benguk semua kenalan mas gitu ya baru bakal tempe ini 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 yang ini 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 rasing PP ya parkirnya itu lombardula ini alam kucing proximity bro semestinya rasa bangga-bangga itu ya gitu ya mas walaupun semestinya racing ya oh racing juga oh saya tau bukan aku masih inget sticker motornya siapa ya jerelit pit santri ya mas oke Mas Mukti itu kan awal kali Mas Mukti lucu ya terus kami tuh modal untuk ke apa namanya komoditasnya karena itu kan lelucon waktu itu yang ada di TV waktu sebelum ada stand-up kan ya ketor pak humor Srimulat sama korupsi di Indonesia itu kan lucu juga terus waktu itu pengen mas menyeluruhkan komedi podcast yang santai bukan somasi pengen gabung dengan sebuah komunitas komedi tapi waktu itu belum ada channel Mas belum ada link yang mengarahkan Oh melu ini itu akhirnya ada stand-up di Jogja itu tahun 2012 ada temanku yang nyoba komunitas komunitas sana WMG itu temennya Mas Bawak juga Oh diko pelarat orang-orang ngerti yang foto porno-porno Oh foto porno-porno-porno dia nyoba stand-up dan zaman itu Raditya Dika di YouTube itu walau lagi pira-pira tapi lucu nggak sih Mas tadi tadi kamu menurutku lucu kok narku bilangnya agak di kamera lucu 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 itu notif Anda kira-kira sama Radit Kau berarti Radit nggak Oh iya itu terus Diko nyoba di seluruhnya Mas Anang Mas Alit Mas Awang pulang ke angkringan, dia ketemu aku, aku yang jajal, mesti ada modal tapi aku orang ngetik bersih ke PIE, aku yang gojekkan, aku yang jajal ada padahal aku nahi temen-temen, aku mau dikulu waktu itu, aku jaman Twitter kenceng-kencengnya, asal nyamber tweetnya setidak UNY setidak UNY itu nge-tweet siapa yang mau daftar open mic gitu, aku nyamber lah aku jajal, gue jajal, aku daftar aku dari fakultas Tata Boga, gak kira apa mas wajib? oh, jajal, jajal, aku didaftarnya tenang, di BBM waktu itu masih BBM lucu ke standar pacat lucu ya? iya, aku daftar jajal Tata Boga ya, ya, andai jajal, jajal di Y niet karena waktu itu khusus untuk anak-anak UNY tiba-tiba aku di BBM, mas besok sharing materia di Gardin Cafe waduh tenang nih awan Hai gembrobyos waktu itu tuh jaman-jaman itu belum enggak pernah ngave Mas ngangkringan kan memang ekonomimu kan sedibawa MR masih dipercunan ekonominya aku memang ngeluk itu berangkat ngelik materi seri materi lima jatuh itu aja aku nabung itu untuk pakai tabungan-tabungan masih wong kota-gede subculture waduh ternyata sampai Garden Cafe pakai Supramu itu tadi masih supraku masih supra tapi bannya serota gede oh ya bocor bocor mwstika mwkirobor lengruk bapakku bapakku badajilis ke rolling ngebandoso Hai kudang 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 gungit terus ke Garden Cafe itu dateng di situ udah ada senior senior ok Yusri kalau pas tandeman sama aku kalau pas tandeman sama aku keadaan isinya udah senior semua itu ada Yusril ada Benny ada Giajar Dewan Toro fotonya-fotonya kalau tadi ada Maradona itu terus itu maksudnya obrolannya udah setiapnya mereka udah lama kan jadi udah agak udah pro ya udah tau udah tau ngomongin tadi pulang terus gimana caranya aku besok tidak dipermalukan di muka umum tapi tadi pas di hari ha aku ngasak temenku sembilan orang untuk mendistract dan ketak lucu paling nggak kalau orang lain nggak ketawa mereka pengennya sembilan ini ketawa penonton bayaran ya setelah lagunya bagus langsung wajud dilalai pecah tanpa ketawa sembilan orang tadi semua ketawa berarti yang sembilan ini malah salamnya metu udut malah nah suak ancaneng sama-sama unung lho emang terdekat sendiri tuh yang paling nyebayt tapi aku juga nggak tahu filmku ya mereka tetap di kursi tapi itu berarti pertama kali di open mic ya di UNY itu pertama kali open mic itu sama si Yusri lu cuci mana sih pak kamu nggak tahu perbandingannya orang belum pernah nonton Yusri waktu itu nah itu tapi lucu terus habis itu karena mungkin lucu ya seniornya ada yang respect waktu itu namanya Mas Gigi ibaratnya membantuin saya Mas ayo besok open mic lagi gitu sampai dia daftarin open mic dia nemenin gitu walaupun mas berangkat ke cafe sendiri-sendiri juga kayak gitu tapi ini bener-sendiri itu kayaknya cuma tiga orang gigit ceweknya sama siapa yang punya TPS nasib montar pocah blosen TPS mahal2 es asuh montar kok kertas ya kok bisa ada itu itu masih ge masih ada Atau meskipun 158 pasti sama Mas Ali sama Mas Anang niatnya bagus sama makhlarki gitu bagus bus tapi hukus masih Yusri Mas Anang sama Mas? Mas Anang tadi? Gigi Terus kenalin Mas Alit Karena awalnya emang pemalu Jadi kalau tidak ditemenin Tidak mungkin berangkat Pernah Karena kan punya kekurangannya adalah pemalu Ngerti, oh kelemahanmu adalah malu Sempet ngepil gitu gak? Pencubung Kedul doping Pel kecedet apa? Tawon gambarnya Pel kecedet Ada, ada Ada dengan jamu-jamu Pel awas itu Pel kecedet Tapi mariasu Erah nabi wanita Eh, tak tahu Ada Dopingnya ditemenin tadi? Enggak 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 Mengurangi kemaluan itu? Oh Malu itu malu, yang penting intonasi aja Gitu Tapi Gitu Tapi Bukti ini lucu sih Awal awal mas suara itu dikira bikin-bikin Dibikin-bikin Gitu Lucu Ternyata 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 Suka sepak bola Atlet Dunia ini baik-baik saja ketika ada sepak bola Kenapa-kenapa mas? Kayak kemarin zaman Covid Para-para aja Cuma di rumah gitu Itu kan maksudnya Wah kayak dirumah aja Bosen gak ngapa-ngapain Dunia ini sepi Aku searching Liga Bangladesh Bukan aneh lagi mas Alexander Helpnya Belarusia Aku searching di Youtube Liga yang masih tayang itu Dan aku mana aku lihat di live score Wah ada Liga Belarusian Buka Boleh Kaya stres ku hilang Bah dunia baik-baik saja Wow Memang pasti tak boleh ya Mas Bukti Liga Belarusian Totep Kondisi takian Bertupi-tupi ini D Space Yan Tetep Tidak untuk cara mukfi Tapi memang dari kecil suka sepak bola Dari kecil Iya dari kecil Pernah punya cita-cita jadi pemain bola profesional? Pernah, Mas. SSB, ya, kok? Lah, Rata, Kota Kedih. Oh, seragamnya kuning. Oh, 9. Lincah, Mas. Iya, lincah, ya? Oh, lumayanlah. Dulu segini, tetepan? Dulu aku... Sekitiga, ya. Wah, gini. Silih, Mas. Silih. 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 Main gendut, lah. Orang gendut-gendut banget. Oh, iya. Dan aku kurang, aku nama ini. Saya umur 9 tahun. Oh, Allah. Lu cuman ngeesok. Aduh. Masih kecil, ya? Pelatihnya aku masih inget, namanya Pak Seni. Pak Seni. Pak Seni. Pak Art. Posisinya apa, Julio, Mas? Saya sama Pak Seni, ya. Sekitiga. Posisiku? Segini, ngerti-ngerti. Mas, gue. Aku juga lelau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau. Mas, gue juga lelau-elau-elau-elau-elau. Mas, gue juga lelau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau. Mas, gue juga lelau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau-elau. Mas, kurang tahun saya mengerti aku bal-balan. Oh, iya, iya. Cepak-cepak. Cepak-cepak. Ini rumor-reka. Dulu kamu di Baratan itu posisinya apa, Mas? Iya, sesuai dengan kejirianku. Bag lah. Oke. Iya kan, dulu bal-balan kamu kan gitu. Paling berani itu pasti stripper. Bag itu topi mentalnya malah lebih apra ya. Karena mendapat serangan harus. Keselit terus tapi. Maksudnya keselit terus. Iya, bakar putih sebarang. Tapi kamu gitu, kalau kamu yang kurang berani, pasti posisinya semakin kebelakang. Bag itu. Bag keeper. Waktu jadi bag itu pernah punya cita-cita amputasinya? Dimas. 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 Ini pilihan saya, Mas. Ini teman-teman jangan terus. Dimas. Wah ternyata Mas Muki seneng iki gitu ya. Maksudnya, orang kan punya ini masing-masing. Punya adola masing-masing. Iya, Sandoval. Oh, Jimmy Sandoval. Jimmy Sandoval. Itu. Kalau klubnya? Juventus. 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 Persiju Juventus. Sebenarnya Juventus. Sebenarnya Juventus. Sebenarnya Juventus. Sebenarnya Juventus. Sebenarnya Juventus maninya. Hahaha. 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 Nama Al-Semid Mas, aku ngeru apa-apa di pulak itu? Itu. Mencipta Juventus sejak kapan, Mas? Heeeh... Sejaaaaak. Kamu kalau milih. Kalau suruh milih Agama sama Juventus, milih mana mas? Ya Agama lah. Di Juventus juga banyak yang Islam juga. Pogba Islam. Ya, di Juvai. Barat lagi Mas, Juventus. berarti suka Jepang terus zamannya kan di singkat aku gak seneng sepak bola aku lebih seneng massage tapi kan nonton belum tentu seneng waktu jaman mudanya tracy gue lihat fotonya itu mirip Mas Duta Duta yang lawan siapa Duta Minang bukan tracy gue tracy gue kok mas Duta mirip mas mukanya nanti bisa di edit gak? terus Duta sama tracy gue jidan malah gak suka jidan gak suka kalau Triswaka kebetulan suka tapi selera suara enak ya? enak ya? enak eh musisi ngomong soal band mas mukti ini suka genre apa sih? juga punya band juga punya band juga oh iya suka genre apa dulu? Trash Metal tapi punya orkest grup orkest namanya orkest pensilalis pensilalis ketipungnya itu tak hantai loh teman ketipungnya itu apa yang ngalak mas? rupanya Rodadhi tapi harus gudulan ya ketipungnya miga cok binasrol kuyuh tau binasrol buas kuyuh tau kuyuh tau jenai binasrol di kuyuh tau kuyuh tau kuyuh tau kuyuh tau jenai binasrol itu orkest tapi kamu kan baru liat pas jaman udah ini binasrol wah dulu ada yang nyebelin lagi mas pemain sulingnya mas oh iya tau namanya Arif Iting nyuling yang gue suling malaya baru itu dikeluarin sama anak tanya mas Arika itu ngeluarinya juga agak drama gitu ya kena gimana gimana? band udah jalan udah mulai bayaran otomatis tanggung jawab udah ada lah ya mas evaluasi apa yang kurang ya yang kurang terus itu sulingnya itu tapi dibilangin nyayel ngomongin itu ngomongin skill skill alat musikalitas musikalitas sedangkan dia juga lo emang itu agak aneh kalau minta riders yang lain tuh wah rokoknya keren keren maksudnya Malboro apa dia minta selalu bintang buana waktu itu mas kayak wah sepok gini serudah aneh gitu ngomongin terus main sulingnya kurang dievaluasi sama temen-temen mau bilang tapi nggak enak akhirnya kita dapat manggung di UKDW oh di UKDW acara solo seks itu ya waduh bukan UKDW sini ini asir aku rupanya tapi aku rupanya manggung kan manggung sebrn pas mau manggung itu mau manggung enggak tapi si itiknya udah kita evaluasi kita cara mengeluarkannya dengan perancara kita bikin grup yang nggak ada di kita berangkat ke vinyu wih si buzak ini tapi rakyat ngerti dari pamplete kayaknya dari pamplete masih nggak tahu terus manggung waduh bicaranya udah saking malesnya akhirnya salah satu kru kita mengutuskan micnya dia dimatiin jadi dia sepanjang banget itu lebih jelek daripada yang kamu bilang ngendang tadi itu lebih parah aku bingung kalau bingung agak mending modal beli ya 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 Ortes strings alis terus lagunya diepasangin ke-5 sama-sama sama kok lirinya lukit itu ungsur banget rata kan Mas ini opo muisikan seni rasa seni seni itu bebas seni itu berkreasi itu tanpa batas ketika kamu ingin mengeluarkan keluarkan saja ketika orang menginterpretasikan karyamu itu ya mau nggak aja aku gitu kan pertanyaan lagi kipasangin ke sedot sampahnya wah pengen tinggal lagu kipasangin ke sedot sampah pasaran segitigaya itu yang ngintain mas itu gitaran aja gitaran di burung manggung yaudah pakai lagu yang gitaran kemarin aja udah itu tapi aku belum beli aku kemarin pas main di salah satu tapi di Jogja itu sampai di mana nonton kalau kita bisa nonton ya nggak bisa tapi dibayar mas 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 cekson itu paling menyeramkan bisa utak itu bisa kan dia dari Hai cacah gitu SMM basic ya enggak bisa tuh aku terus hipsy-hipsy lumayanlah suaranya sisanya tuh bisa semua itu itu punya anak orang kaya punya dan pendiri dirumah terus ngopo orang kaya nih orang kaya ngopo koruptor orang tuanya koruptor gak orang tuanya Oh tapi bisa Mas Bukti misalnya nge-band karena stand-up lagi boleh tertarik secara cita-cita sebenarnya nge-band mas tapi anak-anak Hai tapi selama nge-band gue soalnya groupies tapi kan groupies itu menyesuaikan B nya seperti apa ya bener-bener suara apa sih yang nonton wangi-wangi ada lagu salah satu groupies nya pensinaris lagu Hai aku salah satu groupies nya pensinalis ada rencana bikin album lagi ada lagu baru single-single album single-album 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 sosial ya judulnya Hai hidup sebagai pemuda Eji Oh pernah dinyanyi karena nggak sengaja kita nyanyi di bangun gua kita lumayan gitu semoga kita reka mas baru dibangun itu berkarya tanpa sengaja berkarya tanpa sengaja tapi lucu kan lucu hahaha keselaku ya terima kasih mas bukti ada sebuah materi gini saya tuh paling suka lagu Tulus yang bercerita tentang tempat karaoke lagunya gini manusia-manusia kuat inufista hahaha hahaha inufista hahaha terima kasih terima kasih buat kalian semua yang sampai ketemu lagi di Rumor di Rumor episode selanjutnya Mas Mokbi Rumor Rumor Ruh Turu Mur di kumor kumor hahaha Turu sambil kumor Moknintat sampai ketemu lagi di Rumor wuuuuh podcast hehehe biar kayak yang lainnya hehehehe biar kayak temen-temennya hehehehe podcast jangkemen wakak disoting dati maso youtube maso podcast ladies and gentlemen selamat menyaksikan Rumor hehehehe 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 adanya podcast biar kayak temen-temennya hehehehe i i i a i i i a i i i i